Jalan hidup seseorang memang tak bisa ditebak. Mereka yang saat ini berada di atas angin, dalam waktu singkat bisa saja terpuruk. Seperti cerita menarik dibalik profesi penjual es cincau ini. Tak ada yang menyangka kalau dulunya ia seorang general manager dengan gaji bulanan 100 juta rupiah. Lewat youtube channel GaviStory, penjual cincau bernama Hasanuddin ini membagikan cerita hidupnya. Tria berusia 65 tahun ini ternyata punya perjalanan hidup yang inspiratif. Hasanuddin bercerita kalau masa mudanya bergelimang harta. Ia dulu bekerja sebagai GM di sebuah perusahaan hiburan. Penghasilannya sebulan mencapai angka 100 juta rupiah. Tapi kini, ia memilih menjadi penjual es cincau dan es nanas. Dengan tubuhnya yang sudah tua, Hasanuddin berjalan keliling menjajakan es cincau dan es nanas racikannya. Dengan mengandalkan gerobak sederhana, Hasanuddin menawarkan es setiap hari. Tampilannya sangat sederhana, tak ada yang tahu kalau ia dulunya hidup nyaman dengan harta terjamin. Dulu punya rumah tingkat di Jakarta, punya mobil, komplit lah. Yaitu dulu, kenang pria yang mengaku seorang mualaf ini. Pria Rama ini juga mengaku memilih masuk Islam sejak 22 tahun yang lalu. Meski kini hidupnya pas-pasan, ia mengaku hatinya lebih tenang. Hasanuddin selalu mengucap syukur atas hidupnya kini. Meski segalanya serba terbatas, keadaan ini dianggap jauh lebih baik dibanding saat ia bergelimang harta. Lalu, kenapa ia sekarang jadi penjual es cincau? Hasanuddin mengatakan dirinya lupa diri saat kehidupannya serba berkecukupan. Saking melimpahnya, ia tak keberatan saat istrinya ingin berbelanja, makan enak di restoran mahal, dan menikmati kemewahan lainnya. Ia pun tak keberatan kerap diutangi sejumlah uang oleh teman-temannya. Ternyata semua itu membuat keuangannya perlahan-lahan mulai menipis. Ia bahkan pernah berhutang sampai 3 miliar rupiah. Lalu, konflik pun mulai muncul antara dirinya dengan istrinya hingga kemudian memutuskan untuk bercerai. Hasanuddin kemudian mencoba untuk membangun rumah tangganya kembali dengan menikahi seorang wanita. Sayangnya, pernikahan keduanya juga diwarnai konflik dan kembali kandas. Kekayaan yang dimiliki Hasanuddin habis dan bahkan kehilangan pekerjaan. Namun, ia tak ingin menyerah. Hasanuddin pun mencoba untuk mencari istri kembali. Usahanya membuahkan hasil. Tetapi, wanita tersebut meminta satu syarat bila ingin meminangnya menjadi seorang istri. Hasanuddin diminta untuk jadi mualaf kalau ingin menikahi wanita tersebut. Setelah melalui berbagai pertimbangan, ia pun bersedia Hasanuddin kemudian merantau ke Sukabumi, Jawa Barat, dan memulai hidup baru dengan sang istri. Di sana ia kembali memulai hidupnya yang baru dan mencoba melupakan masa lalunya. Kehidupan jadi mualaf membuatnya menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan tidak lagi menyesali apa yang terjadi di masa lalunya. Kini, penghasilannya sebagai penjual es cincau memang jauh berbeda dibandingkan saat masih menjadi general manager. Segelas es cincau dan es nanas yang ia jual harganya hanya 5.000 rupiah. Untuk mendapatkan uang 100 rupiah ribu saja, Hasanuddin harus keliling seharian. Tak jarang, ia kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap hari ia sibuk keliling kawasan Cikole sampai ke degung kota Sukabumi. Ia juga sering manggal di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Reaksi warganet juga banyak yang memuji dan menyemangati Hasanuddin. Tak sedikit juga yang mengaku punya pengalaman sama. Ada juga yang memberi donasi berupa uang bahkan sampai paket umrah gratis untuknya. Ada sebuah kepuasan batin yang membuat Hasanuddin selalu bersyukur. Saya sudah tidak memikirkan itu, masa lalu, saya. Dulu saya dapat gaji 100 juta rupiah, sekarang nilainya rasanya lebih dari itu, ucapnya dalam video yang terdiri dari 3 bagian tersebut.